Intro Dan memang Kalau kita baca di Al-Quran itu teman-teman Perasaan kita juga bisa jadi ibadah Bisa juga jadi dosa Artinya Islam itu mengajarkan kita untuk melibatkan perasaan Untuk beramal soleh Bukan cuma fisik Jadi artinya kita suka sesuatu Kita benci sesuatu Itu sesuatu amal soleh Kalau suka dan bencinya Di tempat yang memang benar Kayak misalnya kita Suka Atau Berkasih sayang kepada Pasangan, kepada keluarga Itu amal soleh Kalau dengan pasangan flat Plain gak ada rasa apa-apa Berarti kita tidak Beramal soleh dengan perasaan Nikah biasa-biasa aja Gak ada rasa gitu Sekedar punya status doang Itu gak ada Pahala hati tuh Cuman paling pahala Ya ngasih nafkah Pahala besar pastinya Terus juga ngebantu Kalau misalnya butuh bantuan Tapi di hatinya tuh Gak dapat pahala Padahal Ada pahala Yang gak butuh tenaga Dan pahala yang gak butuh tenaga Itu adalah pahala Dengan ibadah perasaan Menyukai Dan membenci Sesuatu itu berpahala Kayak kata Nabi Ketika Allah dan Rasul Lebih disukai Lebih dicintai Daripada apapun juga Kan berarti perasaan nih Ternyata Perasaan kita juga Bisa beribadah Jadi baper ke Allahnya Baper ke Rasulnya Bukan sekedar Status Muhammad adalah Nabi Bukan Kita ada rasa ke Rasulullah Rasa rindu ke Rasulullah Itu berpahala Rasa cinta ke Rasulullah Itu berpahala Rasa takjub Kagum Respek Kasihan kepada Rasulullah Itu semuanya berpahala Terus yang kedua Dia mencintai seseorang Karena Allah Berarti kan perasaan juga tuh Mencintai Ulama Jadi kalau kita Sama ulama itu dengki Sama ulama itu Kayak iri Sama ulama itu Kayak Males banget Jadi kesannya Seorang ulama itu Apa gitu ya Gak ngeidolain ulama Seperti kita ngeidolain Mungkin Seleb Siapa misalnya Ini berarti kita Gak beribadah dengan Perasaan kita Allah ngasih perasaan itu Gak sia-sia Bukan sekedar untuk Ngerasa buat diri kita doang Allah kasih mata Bisa jadi pahala Allah kasih telinga Bisa jadi pahala Allah kasih lisan Bisa jadi pahala Allah kasih tangan Bisa jadi pahala Termasuk Allah kasih hati Dan perasaan Bisa jadi pahala Dan ibadah Gimana beribadah Dengan Perasaan Dan hati Yaitu Mencintai ulama Salah satunya Bukan sekedar Bukan sekedar Tahu ulama Bukan sekedar Dengerin ulama Tapi sampai Ketingkat Cinta ke ulama Bukan cuma pahala Cinta itulah Yang akan jadi Alasan Nanti di akhirat Ulama itu Akan nolongin kita Kan saya sering Nyebutin kisahnya Ulama itu Salah satu Yang akan Dapat Izin dari Allah Nolongin Kalau bahasa Agamanya Syafat Bisa nolongin Orang-orang Yang saling Mencintai Karena Allah Nanti di akhirat Makanya kemarin Pas saya Silaturahim Dengan guru-guru Saya di Aceh Jadi misi saya Pulang kemarin Ke Aceh itu Kalau bahasa Acehnya Sawu Gampung Artinya Silaturahim Dengan keluarga Dengan guru-guru Saya datang Yang pertama Saya lakukan apa Saya cium tangan Guru-guru saya Terus saya bilang Beri saya nasihat Udah gitu Yang ketiga apa Jangan lupa saya Nanti ya Di akhirat Kalau guru-guru Masuk surga duluan Saya request Dari sekarang Saya tag tuh Janji Ya ya janji Pastinya awalnya Enggak akan gitu kan Enggak lah Ustaz Hana Segala macam Bahasa-bahasa yang Mungkin Bukan bahasa-bahasa Mungkin mereka Ngehargai Tapi menurut saya Tetap aja Mereka lebih soleh Dari saya Setidaknya mereka Lebih duluan Beramal soleh Dari saya Kalau misalnya Kita kepedean Bilang kita lebih soleh Dari mereka Walaupun itu Enggak boleh ya Setidaknya yang pasti Mereka duluan Beramal soleh Daripada kita Kenapa Toh kita tahu Amal soleh itu Dari mereka kan Berarti mereka duluan Saya bilang Kan yang duluan Beramal soleh di dunia Duluan Masuk surga Di akhirat Kok gitu Ustaz? Iya Wasabikun Orang yang di dunianya duluan Beramal soleh Atau berlomba-lomba Dalam kebaikan Nanti di akhirat Sabikun juga Duluan masuk surga Makanya Sabikunnya ada dua kali Wasabikunnya di dunia Wasabikunnya fil akhirah Jadi siapa yang di dunia duluan Dalam kebaikan Dia akhirat duluan kepada surga Saya pesen Ustaz guru Kalau misalnya Ustaz duluan masuk surga Ingat-ingat saya Ya cari Pertama mungkin di surga Nyarinya Sistem surga gitu Kan sistem surga lebih canggih Daripada Google Karena sistem surga itu Udah luar biasa Allah yang bikin Se-se-se-hanan ataki gitu Gak ada Kalau gitu pake underscore kali Hanan underscore ataki Kalau hanan ataki doang Mungkin Beda Atau ada Ustaz hanan ataki Beda juga Pesan sponsor Ustaz hanan underscore ataki Gak pake underscore dua kali ya Oh ternyata Gak ada juga Udah pake underscore gak ada Oh kalau gitu emang gak ada di surga nih Belum masuk Gimana dong Cari lagi nih Yang lain Kalau gak ada di surga Carinya di Padang Masyar Jangan buru-buru cari di neraka Jangan doain yang gitu-gitu tuh ya Kalau gak ada di surga Di Padang Masyar lah Minimal ya Saya juga gak berani lah Berandai-andai Coba cari di neraka Siapa tau saya ada Gak mau saya berandai-andai kayak gitu Ini andai-andai yang gak dibolehin Tapi kalau di Padang Masyar Ya sewajarnya lah Semua kita pasti kan melintasi Padang Masyar kan Tapi kalau neraka kan gak semuanya Dan kita berharap Semua kita disini Gak ada satupun yang ngerasain Jangankan api asap Neraka Jangan ngerasain Jadi gak perlu berandai Andai Bilang aja Kalau gak ada di surga Cari di Padang Masyar Nanti tanya ke malaikat-malaikat yang bertugas Di Padang Masyar Kan banyak banget malaikat PIC pada Masyar tuh Oh ternyata ada tuh lagi di sidang Masalah apa Masalah dulu dia suka ngejailin orang misalnya Dulu pernah manjat pohon di kebun orang Waktu dia masih kecil Atau mungkin dia pernah nyakitin hati dia Terus dihisap gitu kan ya Jadi intinya mah Mencintai ulama Itu pahala tuh Itu baper Melibatkan perasaan Yang diriduhi Allah Jadi jangan berpikir bahwa Islam itu cuman zohir doang Penampilan Pakaian Jenggot Terus jidat Itu semuanya baik Dan saya respect banget sama orang kayak gitu Cuman bukan itu doang Ada Batin Zohir batin itu sama pentingnya Bahkan kadang ada yang masuk surga lewat batin Yang zohirnya Belum bernama soleh Ada Seorang laki-laki Yahudi Kalau gak salah Dalam perang Uhud Pas terjadi perang Pas dia masuk Islam Jadi hari kejadian perang tuh Dia datang ke nabi Syahadat Udah selesai syahadat Langsung Ngebelain nabi tuh Jadi pelindung nabi dalam perang Uhud Dan meninggal hari itu juga Belum pernah sholat lima waktu Itu orang yang Satu-satunya kayaknya Yang masuk surga Tapi gak pernah sholat Kok bisa kayak gitu Apa amal solehnya Tadi tuh Udah iman kepada Allah Jadi amal solehnya itu di hati Bukan di zohir Di zohir dia gak ngapa-ngapain Selain syahadatain Dia gak pernah sholat Dia gak pernah puasa Dia gak pernah tilawah Al-Quran Semua yang kita kerjain Dia gak pernah Satu-satunya amal soleh dia iman Tapi masuk surga Ternyata Amal soleh itu bukan cuman Fisik Zohir Tapi juga Perasaan Sehingga baper itu Termasuk hal yang penting Dalam agama Harus baper Tapi dalam hal apa Termasuk tadi nabi Baper dalam dakwah Baper terhadap nasib kaum muslimin Nabi baper banget Sehingga Allah juga Mengatakan bahwa As-sam'u wal-basaru Pendengaran Penglihatan Dan fu'at Perasaan Fu'at Perasaan Semuanya Mas'ulat Akan ditanya nanti Di akhirat Jadi kalau kita ada rasa Yang belum move on Padahal udah gak boleh Itu ditanya loh Kenapa kamu gak bisa move on Ya Allah Akunnya itu Setiap postingan Bikin saya baper Gimana saya move on Dia makin lama Makin cantik Ya Allah Masa saya bisa move on Kan bahaya banget tuh Kalau kayak gitu Berarti perasaannya kan Terus menerus maaf Berbuat dosa kan Jadi kita ngerasa Sayang kepada orang Yang belum hal buat kita Itu setiap hari itu Kita bikin dosa loh teman-teman Tanpa kita sadari Ngerasa doang Kan ngerasa doang ustaz Gak boleh Terus gimana caranya Minta sama Allah Hilangkan rasa itu Dari Dia Berikan kepada yang layak Buat saya Ternyata tiba-tiba Hilang rasa itu Dan diberikan nanti Pas udah akat Udah akat nikah Bisa kayak gitu Daripada kita sibuk Dengan rasa Kepada orang yang Udah punya pasangan Pas nikah Rasa kita kepada Yang kita nikahin Gak ada Kan kita dua kali dosa Pertama Mencintai orang Yang gak boleh kita cintai Yang kedua Kita gak anggurin Orang yang harusnya Kita cintai kan ya Jadi zolim kan Berarti dosanya dobel Ternyata perasaan juga Ditanya teman-teman Fuad namanya Fuad itu artinya Rasa Hati Atau Jantung Pokoknya rasa lah Di dalam diri kita Oh berarti Baper itu emang boleh Dalam Islam Tapi buat apa Makin kita kasih sayang Kepada orang yang layak Kita sayangi Makin kita cinta Kepada orang yang layak Kita cintai Makin besar Pahala kita Mencintai Rasulullah Itu pahalanya gede banget Mencintai pewaris nabi Yaitu ulama Pahalanya gede banget Jadi ulama itu Perlakukanlah dia Benar-benar Sebagai nabi Di tengah-tengah kita Karena kan kata Nabi al-ulama Warasatul Ulama itu pewaris nabi Dan ditambah lagi Ulama itu Wali-wali Allah Di muka bumi Jadi siapa yang Membenci ulama Berarti dia membenci Kekasih-kekasih Allah Siapa yang membenci Ulama Memfitnah ulama Menjelek-jelekan ulama Menzolimi Dan mencurangi ulama Berarti dia Menjelek-jelekan Menzolimi Mencurangi Dan mengkhianati Rasulullah S.A.W Karena pewaris nabi itu Bukan keluarga beliau Pewaris nabi itu Ulama Dan nabi tidak Mewariskan harta Tapi nabi mewariskan ilmu Yaitu agama Jadi kalau kita Ngaku umat nabi Wajib kita mencintai ulama Wajib hukumnya Wajib Gak boleh gak cinta Apalagi sampai benci Lebih gak boleh lagi Gak cinta aja gak boleh Harus cinta sama ulama Tapi cinta ulama ini Kan beda sama cinta Dengan pasangan ya Jangan cinta ulama Terus dipegangin tangannya Diapain Ustaz Masya Allah Jangan gitu-gitu aja Terus ulama digini-giniin Gak gitu-gitu Amat juga sih Cinta kan beda-beda ya Ekspresi cinta ya Ekspresi cinta sama pasangan Gitu lah Ekspresi cinta sama ulama Gitu deh Ekspresi cinta sama Rasul Ya gitu Ekspresi cinta Beda-beda tuh ekspresinya Ekspresinya aja yang dibedain Tapi rasanya sama Kan gak boleh kita mencintai Sesama muslim kan Ada kalimat Apa Saling mencintai Karena Allah kan Terus kata Nabi Sunnah Kalau kita cinta sama seseorang Itu ngapain Sampain ke dia Bilang Kalau kamu tuh cinta sama dia Tapi dia disini tuh Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Nah ekspresinya Gak usah berlebihan Sampai Gimana Bahaya itu Ntar jadi terjebak Kepada Kaum Nabi apa Gitu kan ya Jadi mending Boleh kan mencintai Sesama laki-laki Tapi dengan ekspresi apa Karena Allah Bilang Aku mencintaimu Karena Allah Kalau kita geli Berarti kita gak tau hadisnya Pas dapet SMS Aku mencintaimu Terus tiba-tiba jadi gelah Gitu kan ya Dihapus Diblok Gak usah gitu Ekspresinya aja bedain Kita mencintai karena Allah Itu Saya banyak banget Orang yang saya cintai Karena Allah Dan saya berharap Dia mencintai saya balik Karena Allah Kenapa Emang layak dicintai Orang soleh Ahli tahajud Kenapa saya cinta sama dia Saya paksain Saya harus cinta sama dia Saya perhatian sama dia Kalau dia butuh apa Saya datengin Salah satunya Ada di Tasik Saya sering ceritain Yang dulunya supir angkot Terus juga akhirnya Ikut bareng sama saya Kan dulu saya suka Usaha-usaha gitu kan Jual beli mobil bekas Bareng sama dia Terus jual pulsa Ada 60 cabang pulsa Di Bandung Belum ada Alfamat dulu Saya bareng sama dia Terus main di properti Bareng sama dia Kenapa? Karena saya pengen Bantu dia di dunia Supaya dia bantu saya di akhirat Terakhir sekarang Dia udah pindah ke Tasik Saya telepon Pak ngapain di Tasik Lagi mau sekarang Buka-buka warung Jualan kayak gitu Saya samporin ke Tasik Saya bantu apa nih Bisa ngeringan Apa nih beban Bapak Supaya nanti Di akhirat Nggak ke Tasik Seribu kali lipat Tasik Saya lagi jauh disana Lagi perjalanan Pada masyarakat yang tertati-tati Karena dia nih Ahli tahajud Ahli tilawah Hatinya bening Saya baru baca Al-Quran Satu ayat Dia udah nangis duluan Saya baca aja Nggak nangis Dia yang denger Nangis Orang soleh banget Saya ngeliat langsung Kesolehan dia Dan kita cuma berhukum Dengan zahir ya Kita nggak tahu batinnya Makanya nggak boleh menjudge Isi hati orang Hanya menjudge zahirnya Zahirnya soleh Yaudah saya berharap Saya datang ke Tasik Saya jalan ke Apa Saya nyetir sendiri ke Tasik Biar nanti Di akhirat Dia yang akan menjemput saya Di Padang Masyar Yang jaraknya mungkin Lebih jauh daripada Bandung Tasik Itu kan mencintai orang soleh Dan saya punya beberapa List orang-orang kayak gitu Saya simpan di saya Dan saya berusaha Supaya dia juga cinta sama saya Karena kalau saya cinta sama dia doang Tapi dia nggak cinta sama saya Belum berbalas nanti di akhirat Caranya gimana Biar dia cinta sama saya juga Tahadu Tahabu Salah satunya kan Saling berhadiah lah kalian Maka kalian saling mencintai Berarti saya harus kasih dia banyak hadiah Butuh apa pak Butuh apa Hadiah Hadiah Biar dia ingat saya Terus kalau ada apa-apa Saya curhatnya ke dia Tolong doain anak saya lagi sakit Tolong doain saya lagi sedih Tolong doain Akhirnya dia ingat saya terus Nanti di akhirat juga kayak gitu Begitu Dia nggak ngelihat saya Dia ingat Akhirnya saya dapet cinta dia Suatu saat Lama Nggak ketemu Tiba-tiba Ustadz Gimana keadanya Saya kangen Udah lama nih Nggak ketemu Ustadz Biasanya saya suka dipanggil ke rumah Untuk kalau saya ada rusak listrik Atau apa Suka manggil dia Padahal kalau manggil tetangga bisa kan Yang bisa beneran listrik Banyak lah tetangga Kenapa saya manggil dia jauh-jauh Karena saya pengen ngasih hadiah buat dia Beneran listrik berapa sih Cuma ganti kabel segala macam Paling sejam juga beres Kasih 25 ribu 30 ribu Tapi saya pengen ngundang dia ke rumah Biar nggak Cuma ngundang ngasih duit Mending saya ngasih dia Sedikit kerjaan Biar Lebih baik buat dia Biar nggak Mencelah juga Menghina Pak saya listriknya rumah lagi rusak Datang Kasih 500 ribu Misalnya Biar dia ingat sama saya di dunia Nanti di akhirat Dia juga akan ingat Ternyata benar Di dunia dia ingat Lama nggak ketemu Dia SMS duluan Ustadz kemana aja Udah lama ya nggak ketemu Kangen nih Mudah-mudahan kangen di dunia itu Menjadi indikasi Nanti dia akan kangen juga Di akhirat Nggak ketemu 6 bulan aja kangen Gimana nggak ketemu Seribu tahun Pasti akan lebih kangen lagi Jemput Bayangin yang jemputnya Satu rombongan pakai truk Tiba-tiba Tiba-tiba di akhirat ada Satu truk besar Datang Itu orang-orang soleh semuanya Ngejemput siapa Pak Satu rombongan Menjemput anak-anak taki Bayangin yang ngejemputnya itu Orang soleh semua Kan ya Kumpulkanlah Satu truk orang-orang kayak gitu Kita cintai mereka Bikin mereka cinta juga sama kita Tahadu Tahabu Kasih hadiah Kasih ini Kasih itu Bukan saya ya Karena saya ngerasa Bukan ini Demi Allah bukan bahasa-bahasi Saya tuh belum Merasa soleh untuk layak Jadi orang yang bisa nolongin Orang di akhirat Nggak Ini saya ngomong kayak gini Biar teman-teman nyari deh Nyari di luar tuh banyak banget Orang-orang soleh Yang teman-teman udah lihat Kalau ini kan bukan Ngomong di depan tuh kan Bukan indikasi kesolehan ya Cuman Ada sedikit Apa Sesuatu yang bisa di share ya Share Belum tentu juga saya paling soleh Tapi kalau teman-teman ngeliat Ada yang emang udah istiqomah Salat lima waktu dijaga Bukan hanya ibadah ya Akhlaknya juga baik Ke orang lain Care Ngalah Sabar Maafin Ada orang kayak gitu Kejar tuh orang Nanti dia akan kejar kita Nanti di akhirat Cari tuh orang Nanti dia akan cari kita di akhirat Ini kan ngelibatin perasaan Ibadah-ibadah hati nih Baper nih Nah baper-baper kayak gini nih Yang harus kita bangun nih Selain baper kayak Rasulullah Baper kepada Kau muslimin yang sedang tertindas Padahal cuma beberapa puluh orang Bayangin Suria itu Udah lebih dari 500 ribu orang Yang jadi korban Yang jadi korban Sejak Arab Spring Lebih 500 ribu orang Masih kurang cukup Rusia Itu yang radikal Korban bukan radikal Dan kita simpatik kepada korban Masa disebut radikal Emang kita ngebum siapa Kita nyakitin siapa Enggak kan Kita cuma pengen bantu Saudara kita yang kesakitan Saya lihat banyak banget postingan tuh Kan saya coba lihat nanti Saya following siapa Salah satu yang saya following kan Yang memang update ya Berita dari sana Biar saya makin baper Dan baper itu bikin saya makin Sering berdoa Dan bersyukur Gak banyak ngeluh Karena ternyata disana Jauh lebih susah hidupnya Daripada kita Saya nge following itu Buat itu Buat self reminder lah Buat ngingetin diri saya Biar gak gampang ngeluh Begitu ada masalah dikit Masalah pribadi Lihat itu Wah masalah pribadi saya kecil Dibandingkan ini Gak jadi terlalu berat sedihnya Gampang recovery Barusan aja Habis sholat isya Saya dapat lagi postingan terbarunya Anak kecil tuh Kepalanya tinggal sebelah Dijajar Semuanya kena Itu yang semalam Korban semalam Pemboman dari pesawat tempur Rusia Apa gak baper Rasul aja cuma berapa puluh orang baper Sampai kunut nazilah Ini 500 ribu orang Ada lagi tuh kasus Nabi baper berat Sampai ada adegan Pengusiran dari Benteng bani Kainuka apa Kureidoh Kainuka kalau gak salah Kan ada tiga benteng Yahudi kan ya Nudair Kainuka dan Kureidoh Ada seorang Cewek muslimah Lagi belanja di pasar Yahudi Sama anak-anak muda Yahudi Di isengin Orang Yahudi ini kan gak ngeliat laki-laki dan perempuan Disamain Jadi Yang paling menghargai perempuan itu justru Islam loh Cuman kita kemakan sama propaganda-propaganda mereka kan Zionis Akhirnya kita anggap Islam itu yang paling gak adil sama perempuan Gak ada cerita itu Justru yang paling adil sama perempuan itu Islam Menghormati perempuan banget Bukti paling gampang ketika ditanya Siapa orang yang paling berhak Saya berbuat baik ya Rasulullah Ibumu Kalau udah gitu Siapa lagi ya Rasul Ibumu Udah ibu Siapa lagi ya Rasul Ibumu Setelah itu Baru ayahmu Coba Itu paling sederhanalah Dan banyak banget Hadis senada kayak gitu Yang gimana Islam menghargai Cewek Salah satu adagannya Ada perempuan muslimah Lagi belanja di pasar Yahudi Jadi ada mal Milik orang Yahudi Datanglah cewek muslimah Belanja disitu Standarlah kayak kita juga belanja Lagi belanja Dikerjain Kan tayangan-tayangan barat tuh Banyak yang usil ya Ngerjain orang di jalan Di mal segala macem Saya paling gak setuju Tayangan kayak gitu Bayangin kalau istri kita Eh kita Istri saya Pasti teman-teman belum tau ya Rasanya gimana Kalau istrinya diganggu orang Belum tau Sebagian besarnya Nanti akan kerasa tuh Begitu ada Tiba-tiba Telepon nyasar Ngejar-ngejar istri kita Terus gitu kan ya Langsung kita angkat Terus marah-marah Siapa lo? Mau ketemu sama saya? Jis Sosok gaya Pas datang orangnya gede banget Yaudah deh Maaf Suka gitu kan Nah ini muslimah Lagi belanja di malnya Yahudi Diikat Maaf dia lagi transaksi Di kasir gitu Rocknya Di bawah rocknya tuh Diikat pakai tali Terus diikatin ke atas Sehingga pas muslimah ini jalan Rocknya kesingkap Malu kan Orang islam itu muslimah itu kan menutup aurat Bukan karena kewajiban Tapi karena kehormatan dan rasa mah Rasa malu Rasa malunya tuh besar Jadi begitu kesingkap angin aja Dia tuh panik Langsung nyutup jilbabnya Panik Kenapa? Dibangun dengan rasa malu dan iman Bukan asal Ah kan gak sengaja Udah biarin aja angin-anginan Enggak Dia tuh pakai jilbab Dia pakai jilbab bukan karena kewajiban loh Tingkatan muslimah sejati ya Dia menutup aurat itu bukan karena kewajiban Allah yang suruh Bukan cuma ini tuh Emang ada rasa malu di hatinya Kelihatan satu halai rambut aja tuh udah panik tuh Jalan ada angin Kesingkap dikit langsung panik Gimana gitu Kok panik-panik apa sih? Karena rasa malunya besar Orang kayak gitu kan akan merasa sangat terpukul Ketika jangan apa Kepala aja kelihatan rambut dia panik Apalagi kelihatan betisnya misalnya Kesingkap Malu nangis Dilihat sama seorang ABG cowok muslim Wah ada muslimah dikerjain nih Diputusin tuh tali dibantuin sama dia Eh Dihalang-halangi sama Anak-anak muda Yahudi Enggak boleh Enggak boleh Berantem Akhirnya Dikeroyoklah anak muda muslim itu Dan meninggal Udah menistakan perempuan Ngeroyok Anak muda yang ngabelain tadi Meninggal Wah Nabi baper banget Kalau udah kayak gitu Kata Nabi Kita Kepung benteng mereka Kalau udah perempuan Nabi sangat menghargai Kita kepung benteng mereka Dikepung sama Nabi Dikepung Minta diserahkan pelaku-pelakunya Mau dihukum sama Nabi Enggak diserahin Coba orangnya Udah kan gitu Lihat aja postingan-postingan terbaru Di Palestina Seorang muslimah Disuruh buka jilbabnya Dia enggak mau buka Ditembak di tempat Muslimah Dipukulin sama Masa tentara mukulin cewek Kan agak-agak aneh nih Nah Nabi baper banget Dikepung Cuma satu permintaannya Serahin pelaku-pelakunya Biar kita adili Dan Nabi enggak akan zolim kok Akan diadili sesuai dengan Keadilan Keserahkan Enggak diserahin Kalau enggak diserahin Yaudah dikepung aja terus Sampai mereka nyerah Akhirnya diusirlah yang Tua-tua Yang perempuan Disuruh keluar dari Madinah Karena udah membatalkan Perjanjian Udah enggak sesuai lagi Dengan akad di awal Yang mudah-mudah Dikumpulin kemudian Mereka dihukum Ini bapernya Nabi ini Terus kalau Nabi Satu muslimah aja Digituin doang Baper Gimana kita di Suriah Hampir Ribuan muslimah itu Maaf Dinodai Di rohinya Banyak banget kasus Perempuan muslimah Yang ayahnya udah lari Yang kakaknya udah lari Yang ibunya dibunuh Di depan matanya Yang anak kecil dibunuh Yang perempuan yang ABG nih Umur di atas 7 tahun Sampai 25 tahun Itu dinodai Dan banyak kasus Yang dalam semalam itu Puluhan Puluhan orang Menodai satu perempuan Puluhan orang Dalam satu malam Sampai dia jadi Kayak orang gila gitu Apa masih kurang alasan Buat baper Jadi menurut saya Kalau ini juga enggak baper Plain banget sih perasaannya Dan kita takutkan Allah juga nanti akan memberikan dia ujian yang sama Ketika dia dalam masalah yang besar Orang enggak ada yang kasihan sama dia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya